Israel, yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan menanggapin Ustaz Jum'ah dan juga beberapa Ustaz yang lain yang terus terang ya. Siapa itu Nabi Muhammad gitu. Jadi itu apa yang disampaikan oleh beberapa Ustaz bahwa Muhammad itu adalah wujudnya Allah. Oh, maka sangat betul, sangat sinkron dan pas dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ustaz Jum'ah. Dengan mengutip Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-6. Bahwa Muhammad itu disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa dan Bapak yang kekal dan Raja Damai. Ini adalah julukan untuk atau gelar untuk Muhammad kata Ustaz Jum'ah. Teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk menyimak video Ustaz Jum'ah berikut ini. Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad itulah wujudnya Allah berlebihan. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah Allah. Allah namanya Muhammad wujudnya. Dengan manhizam ni, wal-awalu, wal-akhir, wal-zahir, wal-batir, itu juga kepada siapa? Tujukan keberi Rasulullah SAW kepada Muhammad. Ada tarikh. Muhammad ni keluar, matahari belum ada. Muhammad ni keluar, bulan tak ada, siang tak ada, malam tak ada, langit tak ada, bumi pun tak ada. Muhammad ni dah ada. Sebab tu Tuhan kata, wal-awalu, dia yang paling awal. Wal-awalu, dia yang paling awal. Kerana Muhammad ni sampailah, baru matahari ada. Dalam satu kenyataan ni ditujukan kepada manusia, Tuhan tak boleh sebab nunggu ada awal. Yang sebut mula ni, dia yang dicita pada awalnya. Maka, dia sebut dalam Quran, dia yang paling awal. Dia yang Tuhan maksudkan bukan dirinya. Sebab dia tidak meleki awal. Yang dia maksudkan awal itu adalah hidah. Yang dia maksudkan awal itu adalah hidah. Maka cuba kita rendu. Kita lah yang dipandang Tuhan paling awal. Siapa ajar ni, Pak Nizam? Siapa ajar anda? Ayat itu khas untuk Allah SWT. Kua boleh pula merujuk kepada Muhammad. Boleh pula merujuk kepada Allah SWT kepada manusia. Awak bawa bukti awak. Awak jangan suka-suka cakap benda-benda macam ni. Mana awak dapat? Kalau awak betul gurung arifat, ajar arifat kepada masyarakat awam, come forward. Come forward dan tunjukkan bukti awak. Mana awak dapat bendangan? Tunjukkan mana kitab tafsir, mana kitab hadis yang menafsirkan ayat itu seperti yang anda tafsirkan. Muhammad Rasulullah ini wal awadu wal akhiru satu sahaja. Awad pun dia, akhir pun dia. Tapi mana Muhammad? Jujungan besar kita, hanya satu. Wal awadu wal akhiru tetap. Muhammad tak pernah mati. Dia ada. Sepuluh Adam, sehinggalah. Akhir zaman. Oke, teman-teman sekalian, setelah saya mendengarkan hal ini, nyata bukan hanya Ustaz Jum'ah yang mengatakan bahwa Muhammad itu disebut sebagai Allah yang ajaib. Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, dan Raja Damai. Jadi, tidak salah kalau Ustaz Jum'ah punya pola pikir demikian. Karena ternyata banyak Ustaz lain yang mendukung apa yang disampaikan oleh Ustaz Jum'ah. Yang punya pembahaman dan tafsir yang sama dengan Ustaz Jum'ah. Nah sekarang, apakah memang di dalam Alkitab itu dibahas tentang Nabi Muhammad? Sama sekali tidak. Mereka mengutip ulangan 18, ayat 18. Bahwa, aku akan membangkitkan seorang Nabi seperti engkau ini, Musa. Dari antara saudara-saudara mereka. Dan mereka cocokkan itu untuk Nabi Muhammad. Padahal dimaksud di situ, saudara-saudara orang Israel akan dibangkitkan seorang Nabi di situ. Seperti itu konteksnya. Tidak dari bangsa lain, apalagi dari bangsa Arab. Sama sekali tidak. Kemudian, mereka mengutip Yesaya 29, ayat yang ke-12 tentang Nabi Buta Huruf. Apabila kitab ini diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, baiklah baca ini, dia akan berkata, aku tidak bisa membaca. Jadi, mereka menganggap bahwa itu adalah nubuatan bagi Muhammad. Termasuk Yesaya yang pasal 9, ayat yang ke-6 ini. Teman-teman, saya akan membacakan buat kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Teman-teman sekalian, ayat ini itu ditunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus. ini adalah nubuatan Yesaya terhadap Yesus Kristus yang adalah Mesias. Muhammad tidak pernah disebutkan sebagai Mesias. Kristus tidak pernah, teman-teman sekalian. Jadi, ayat ini sama sekali tidak relevan jika dicocokkan kepada Nabinya Ustaz Jumah. Di sini dikatakan penasehat penasehat ajaib. Mesias sendiri akan menjadi keajaiban Adi Konrati. Hanya dipakai untuk Allah. Penasehat ajaib. Ini hanya diberikan panggilan ini, jabatan ini, gelar ini kepada alas yang sejati. Yaitu Yahweh. Bukan Allahnya Ustaz Jumah. Tapi Yahweh. Karena Yahweh dengan Allah berbeda. Itu perspektif ke-Kristian dan Ustaz Jumah. Kemudian disebut sebagai Allah yang perkasa. Allah yang perkasa ini juga ditunjukkan kepada Mesias yaitu Kristus. Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus seluruh kepenuhan kealahan itu akan berdiam secara jasmania. Ini makna daripada Allah yang perkasa ini. Kalau kita melihat di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan sebab dalam dialah dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kemudian kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kemudian dalam ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita. Dan kita sudah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan diberikan kepada kepadanya sebagai anak tunggal bapak penuh kasih penuh kasih sayang jadi ini sama sekali tidak dicocokkan kepada Muhammad tidak cocok sama sekali kemudian dipanggil sebagai bapak yang kekal bapak yang kekal adalah ini adalah panggilan orang-orang Kristen kepada Yahweh bapak yang di sorga sejak kapan orang Islam memanggil Allah dengan pesebutan bapak hanya orang-orang Kristen karena Yahweh itu memperkenalkan diri kita sebagai sosok ayah sosok bapak yang penuh kasih sayang sama seperti kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan bapak ini memperkenalkan dirinya seutuhnya kepada anak-anaknya anak-anaknya mengenalnya dan dia juga mengenal anak-anaknya makanya dia dipanggil sebagai bapak yang kegal dan ini ditunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia lalu teman-teman sekalian juga dipanggil sebagai raja damai pemerintahannya akan membawa damai dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan manusia dari hukuman dosa dan kematian teman-teman sekalian Yesus tidak pernah mengajak untuk peperangan kalau kita melihat Muhammad justru di zaman Muhammad masih terjadi namanya peperangan jihad baku bunuh itu masih terjadi waktu Yesus Kristus itu tidak ada teman-teman sekalian Yesus tidak pernah memimpin peperangan Yesus tidak pernah mengajak orang untuk memerangi siapapun tapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai raja raja damai dia mengajarkan kasihilah musuhmu berdoa bagi mereka mengani ayat kamu Matius pasal 5 ayat 44 ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus Yesus mengatakan bahwa kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dengan segenap akal budimu dan hukum yang sesama dengan itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri nah jadi teman-teman sekalian sekali lagi Yesaya pasal 9 ayat 6 tidak cocok untuk Nabi Muhammad ya jadi untuk Ustadz Jumah stoplah untuk cocomologi karena itu anda akan kelabakan sendiri apalagi dengan pernyataan anda itu dan dikuatkan dengan beberapa ceramah dan penjelasan Ustadz-Ustadz yang lain seperti yang kita tonton tadi tentu saja itu akan menjadi bumerang sendiri dan itu akan menjadi sebuah masalah besar ya di iman Islam jika Muhammad itu sah ya diterima bahwa dialah wujud daripada Allah yang kalian sembah selama ini dan tentu saja saya percaya teman-teman sekalian teman-teman muslim tidak akan terima barang itu masa Muhammad itu adalah Allah ya Allah itu adalah Muhammad saya percaya bahwa banyak teman-teman kita muslim yang tidak terima nah kalau anda tidak menerima itu anda punya hak untuk menegur Ustadz Jumah anda punya hak untuk menghentikan tafsiran ngawur cocok monologi dari Ustadz Jumah dan kawan-kawan seperti Ustadz Ahmad Kainama Donditan Aristo ya Irene Handono dan lain-lain teman-teman sekalian yang mengutip ayat Alkitab lalu dicocokkan kepada Nabi Muhammad karena sama sekali dalam Alkitab tidak pernah membahas Nabi Muhammad ya tidak ada lagi setelah Tuhan Yesus Kristus tidak lagi ada Nabi yang ada adalah roh kudus yang akan berdiam diri dalam orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pastinya yang akan menuntun mengisafkan menyertai sampai kepada akhir zaman terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita sekali lagi Yesaya pasal 9 ayat 6 yang dikutip oleh Ustadz Jumah tidak ditunjukkan kepada Nabi Muhammad tapi ini ditunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus saya Arief Gule undur diri sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati salam selamat menikmati selamat menikmati di video berikutnya di video berikutnya sekalian di video berikutnya uplung 17 kami terima kasihemukan